Oke, kita bahas Assalamualaikum Wr. Wb Kita bahas Masih soal-soal tryout Lanjutkan-lanjutan 2 video sebelumnya Sekarang kita bahas Kemampuan numerik Barisan bilangan dan hitungan singkat Oke Seperti biasa, silahkan coba dulu Kerjakan sendiri Nanti, kalau sudah selesai, ini ada 5 soal Coba dalam 5 menit Kalau sudah selesai, baru lihat pembahasannya Oke, silahkan di-post videonya Lalu dicoba sekarang Oke, sudah selesai Sekarang kita bahas Nomor 45 Dalam pola bilangan Dalam barisan bilangan yang perlu kita temukan Itu adalah pola dari satu angka-angka berikutnya Oke Ada banyak pola yang bisa kita gunakan Cuma pola umumnya itu Pola umum Kalau dia makin besar angkanya Maka dia tambah Atau kali Kalau dia makin berkurang Maka bisa kurang atau Bagi Oke Polanya itu saja Kalau makin besar berarti tambah atau kali Kalau jauh jaraknya kemungkinan kali Kalau dekat jaraknya berarti dia tambah Seperti ini 1 ke 5 Berapa Tambah 4 5 ke 4 Kurang 1 4 ke 8 Tambah 4 8 ke 7 Kurang 1 7 ke 11 Tambah 4 Nah sekarang lihat polanya Tambah 4 Kurang 1 Tambah 4 Kurang 1 Kurang 1 11 kurang 1 10 Abis itu tambah 4 lagi Jadi berapa? 14 Maka jawabannya 10 sama 14 Oke Yang paling penting itu menemukan pola Polanya teratur 46 3 3 3 6 6 9 12 12 12 Dan seterusnya Nah Kalau ada angka-angka yang berulang seperti ini Ada angka 3 2 buah Angka 6 2 buah 9 Lalu ada angka 12 2 buah Maka ada kemungkinan Angka itu loncat Gak dari 3 ke 3 yang di sebelahnya Tapi bisa jadi dari 3 ini ke 6 6 ini nanti ke 9 9 nya ke 12 Coba perhatikan 3 ke 6 berarti diapa kan? Tambah 3 6 ke 9 Tambah 3 9 ke 12 Tambah 3 Ternyata seragam Oke Nah yang 3 ini berarti dia ke 6 yang kedua 6 ini ke 12 3 ke 6 6 ke 12 Sama-sama diapa kan? Kali 2 6 ke 12 kali 2 3 ke 6 kali 2 Oke Berarti 12 berikutnya Kali 2 lagi Berapa 12 kali 2? 24 Maka jawabannya adalah E 47 5 11 24 51 106 5 ke 11 11 ke 24 24 ke 51 51 ke 106 Kira apa polanya? Kalau pakai tambah misalkan Ini tambah 6 11 ke 24 Tambah 13 24 ke 51 Tambah berapa? Tambah 27 Oke 51 ke 106 Tambah berapa? Ditambah sama 55 Oke Terus Ada nggak polanya? 6, 13, 27, 55 Kalau di sini Nggak kelihatan Oke Coba Pilihan lain Ini kita hapus dulu Kalau seandainya Kayak tadi Nih Kayak tadi 5 ke 11 Tambah 6 11 ke 24 Tambah 13 24 ke 51 Tambah 27 51 ke 16 Tambah 55 Oke Kalau nggak kelihatan Polanya dari Angka-angka ini Maka kita bisa Naikkan polanya Tambah polanya Satu tingkat lagi 6 ke 13 Itu gimana? Tambah 7 13 ke 27 Tambah 14 27 ke 55 Tambah 28 7 14 28 Dari 7 ke 14 Kali 2 14 Ini kali 2 14 ke 28 Kali 2 juga Berarti 28 berikutnya Kali 2 Jadi berapa? 56 Tambah 56 Oke Tapi bukan yang tambah 56 Itu jawabannya Polanya Habis Berarti di bawah ini 55 Tambah 56 Berapa 55 Tambah 56? 111 106 Tambah 111 Jadinya berapa? 106 Tambah 111 217 Maka jawabannya yang lah E Atau bisa juga kayak gini nih 5 11 24 51 106 Kalau kita mau berpikir di luar konteks Tambah sama kali Kita bisa gabungkan ini 5 ke 11 itu 5 kali 2 10 Tambah 1 11 11 ke 24 Kali 2 22 Tambah 2 24 24 ke 51 Kali 2 24 kali 2 48 Biar 51 Tambah 3 51 ke 106 Kali 2 51 ke Kali 2 102 Biar 106 Tambah 4 Coba Kali 2 tambah 1 Kali 2 tambah 2 Kali 2 tambah 3 Kali 2 tambah 4 Berarti berikutnya Kali 2 Tambah 5 106 kali 2 112 Tambah 5 117 Oke Sama Jawabannya Nah polanya yang penting teratur Kalau polanya teratur Meskipun berbeda Selama dia teratur Maka jawabannya Akhirnya akan sama Sekarang nomor 48 6 8 4 8 10 5 10 12 6 12 Dan seterusnya Ada beberapa angka berulang Karena ada angka-angka berulang Maka ini jawabannya loncat Dari 6 ini kira kemana? Kelapan 8 ke 10 10 ke 12 Seragam gak polanya? Seragam Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Oke Berarti 8 ini ke 10 10 ini ke 12 12-nya nanti ke sana Menjadiin 2 ke 14 Oke Karena polanya juga Tambah 2 Tambah 2 Tambah 2 Nah gimana dengan Angka 4 4 ini nanti ke 5 5 ini ke 6 Berarti 6-nya ke 7 Oke Oke A Jobannya 14 sama 7 A Jobannya 14 sama 7 Sip Atau bisa juga Kayak gini Polanya Gak harus loncat-loncat Kayak gitu Bisa juga polanya Ini kalau kita hapus Gimana kalau misalnya gak loncat Gak kepikiran Berloncat 6 ke 8 Tambah 2 8 ke 4 Bagi 2 4 ke 8 Kali 2 8 ke 10 Tambah 2 Bagi 2 Kali 2 Tambah 2 Bagi 2 Kali 2 Oke Tambah bagi kali Tambah bagi kali Tambah bagi kali Untuk angka 2 semuanya Tambah bagi kali Berarti habis itu Tambah lagi Tambah 2 14 Habis tambah Bagi Bagi 2 7 Itu juga bisa Angka jubannya sama Kayak tadi 14 7 Ingat yang penting dia teratur Kalau teratur Jawabannya akan sama Berikutnya Nomor 49 Y L X N W P V R Ini deret huruf Kalau pada deret huruf Kita gak menghitung Berapa tambah Berapa Berapa kali Berapa Karena huruf dikalikan Ditambahkan Ya Dia gak bisa Maka lihat urutan Adjatnya aja Y ini Kira-kira Dekat ke L terdekat ke X Ke X dekatnya X ini ke W W ini ke V Tapi urutannya berbeda Urutannya kebalik Bacanya dari V V W X Y Berarti Bacanya Panahnya gini Oke V W X Y Berarti sebelum V Apa sebelum V U U V W X Y Oke Nah sekarang L nya ke N N nya ke P P nya ke R L N itu berurutan gak? Enggak Siapa yang dilewat? M L M N O P Q R Berarti R nya ke sana Kemana perginya? R S Lewatin 1 T Maka coba nya U sama T D Oke Gampang Kita lanjut Nah ini Satu lagi lagi Hitungan singkat Silahkan di pause dulu Lalu dicoba Ngejawab Nih 3 soal Coba selesaikan juga Dalam waktu 5 menit Silahkan dimulai Oke Sekarang kita bahas A itu 20 per 11 A per B 20 per 11 C per A 4 per 7 Yang ditanya berapa nilai C bagi B Nah jangan sampai salah Banyak orang yang Ngejawab ini C bagi B C nya diambilnya angka 4 B diambilannya angka 11 Maka C per B itu 4 per 11 Enggak Salah Kebetulan sini gak ada jawabannya Kalau ada jawabannya Banyak yang jawab seperti itu Coba lihat antara ini sama ini Sama-sama ada unsur apa Sama-sama ada A Sama-sama ada A Maka Kalau kita mau bandingkan C sama B Yang awalnya posisinya berbeda Satu di kiri Satu di yang Perbanding pertama Yang kedua C nya di perbanding kedua Maka Kalau mau dibandingkan dia A nya harus disamakan Di kedua A nya disamakan Kedua A Disamakan nilainya Apa maksud disamakan nilainya Disini A per B nya 20 per 11 Berarti A nya bisa dianggap 20 Disini C per A nya 4 per 7 Bisa dianggap A nya 7 Berarti biar sama Yang ini kita kali 7 Yang ini kita kali 20 Oke Sehingga A per B Kalau dikali 7 Jadi berapa 140 per 7 7 Oke Kali 7 itu maksudnya Dua-duanya kali 7 Nah C per A Karena ini kita kali 20 Berarti jadinya berapa 80 per 140 Udah sama A nya Udah A nya udah sama Berarti bisa langsung C itu berapa 80 B itu berapa 77 Oke Jadi C per B Sama dengan 80 Per 77 Ini gue jadikan pecahan campuran 80 Bagi 7 1 Sisanya berapa 3 3 Per 77 Oke 80 Kurang 77 Itu 3 Maka jawabannya adalah B Oke Jadi ingat Intinya disini Kedua A nya harus disamakan Ketika dia sama-sama punya A Nomor 52 3,72 Dibagi 4 Per 10 Tambah 17 Persen Kurung Terus kurung lagi di luarnya Baru dikali 1,90 Nah kita punya pecahan campuran Ada pecahan biasa Ada persentase Ada yang dibagi Ditambah Dikali Kalau kita mau operasikan pecahan Lebih gampang kita makanya Pecahan biasa 3,72 Karena dua angka belakang koma Bisa dibagi 372 Per 100 Oke Dibagi 4 Per 10 Jadikan pecahan biasa 40 Per 100 Langsung samakan penyebutnya 4 Per 10 Biar di Per 100 10 nya kali 10 kan Maka 40 nya juga kali 10 Ditambah 17 persen Jadikan pecahan biasa 17 persen berarti 17 Per 100 Oke Ini kurung tutup Dikali 1,90 Itu adalah 190 Per 100 Yang mana kita operasikan dulu Yang dalam kurung dulu Yang tambah ini D nya 372 Per 100 Ini tambah di berapa 57 Per 100 Bagi Dalam membagi pecahan dengan pecahan Akan lebih gampang Kalau bagi itu Ubah dikali Tapi di terbalik Ini kan jawabannya Jumlah ini 57 Per 100 Kalau dibalik di berapa 100 Per 57 Nanti dikali sama 190 Per 100 Oke Ini bisa kita coret Bisa Nah Perkalian Kalau dia sama-sama Perkalian semuanya Maka Nggak perlu lagi Kurungnya Semuanya di setara Oke 190 Bisa dibagi nggak Bisa Ini 57 5372 Ini cari Bilang-bilang yang bisa dibagi Dicoret Baru nanti kita kali-kalikan 190 Bagi 19 Dapatnya 10 Ini coret 10 Dibagi 19 57 Dibagi 19 Dapatnya 3 Oke 10 sama 100 Coret 0 nya Jadi 10 yang di bawah Jadi berapa 372 Dibagi 3 Kali 10 Berapa 372 Dibagi 3 3 bagi 3 1 Ini dapatnya Bagi 3 124 Dibagi 10 12,4 Sering-sering Ngatihan Menghitung Biar lancar Oke Hitungnya itu manual Jangan pernah pakai kolator Sekarang nomor 51 Jadi jubannya 12,4 22 x 33 x 44 x 55 x 66 x 7 x 88 Sama dengan A x 11 Makan 6 Oke Ada 11 makan 6 nya disini Kenapa bisa datang 11 makan 6 Karena semua bilangan ini 22,33 dan seterusnya Bisa dikan 11 22 itu sama dengan 2 x 11 Tambah 33 itu 3 x 11 Tambah 4 x 11 Tambah 5 x 11 Tambah 6 x 11 Tambah 7 x 11 Ditambah 8 x 11 Oke Sama dengan Ini ada 11 nya semua gak? Iya Maka 11 nya boleh dikeluarkan Ini kali semua ya? Enggak Sorry Ini kali 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 Tau tulis 2 x 11 3 x 11 4 x 11 Dan seterusnya Kali semuanya 11 nya coba hitung ada berapa buah? Ada berapa? 1 2 3 4 x 5 6 7 2 x 4 5 6 7 Ada 7 buah angka 11 nya Oke Berarti 11 Pangkat 7 Dikali 2 x 3 6 Kali 4 24 Oke Kali 5 120 Kali 6 720 Kali 7 720 Kali 7 Ayo berapa? 5 0 40 Oke 7 x 0 0 7 x 2 14 41 7 x 7 49 51 50 Terus Dikali lagi 8 Berapa kolokin 8? 0 8 x 4 2 3 8 x 0 8 8 x 0 0 3 3 8 x 5 40 40.000 320 Oke Dikali 11 Pangkat 7 40.320 Ini Kita hapus dulu Nih Artinya sama dengan 40.320 Dikali 11 Pangkat 7 Dimintanya 11 Pangkat 6 Berarti Dipakai Cuma 11 Pangkat 6 40.320 Apa arti 11 Pangkat 7 11 x 11 Pangkat 6 Oke Sekarang berapa? 40.320 Dikali Yang 11 Kalau dikali 10 400.000 Berarti Jubannya 400.000 Yang mana Jubannya? Yang E Kenapa Yang A Yang D Juga 400.000 Yang D Itu Belakang yang 6 Kita punya Belakang 0 Kalau dikali 11 Belakangnya Harus 0 Juga Kalau Cuma E Oke Kadang-kadang Di soal-soal TPA Atau TU Gak semuanya Harus Dihitung Kita Cukup Melihat Pilihan Jawaban Kadang-kadang Cari Jawaban Yang Memungkinkan Yang Gak Mungkin Langsung Coret Aja Jadi Gak Mungkin Oke Sudah Kita Cukupkan Terima kasih Mudah-mudahan Ini Paham Silahkan Nonton Video berikutnya Tentang Masih Tentang Numerik Tapi Soal Cerita Oke Tentang Perbandingan Dua Variable X sama Y Dan Soal Cerita Terima Terima kasih Assalamualaikum Wb